Sejak diberlakukan, kebijakan tersebut sempat memicu kekhawatiran. Bagi warga, terutama pelaku UMKM, mereka menganggap aturan itu akan mempersulit pembelian gas subsidi karena harus menyertakan kartu identitas. Salah satu pemilik pangkalan gas di Jalan MT Haryono Brabes mengatakan sejak 1 Juni hanya melayani pembelian gas LPG kepada konsumen yang bisa menunjukkan KTP atau fotokopi yang sudah terdaftar. Bagi yang tidak menyertakan identitas, tidak akan dilayani. Sebagai pemilik pangkalan, tidak ada batasan pembelian dari warga. Syaratnya asal NIK sudah terdata, akan langsung dilayani. Saya memilih pangkalan, sudah terlakukan menggunakan KTP. Ketika si pembeli itu, kita harus memakai KTP. Kalau misalkan tidak membawa KTP, sementara saya tampilin dulu. Karena saya langsung persen aplikasi. Jadi yang utama pengecer, terus UMKM dan rumah tangga. Untuk misalkan rumah tangga, dipataskan hanya cuman berapa. Terus UMKM, dibutuhkan UMKM. Karena itu benar-benar subsidi. Kita harus mengaktifkan UMKM yang utama. Habis itu nanti pengecer. Sales Branch Manager Tegal PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah, JBT, Muhammad Taufik Ridwan Lubis mengatakan, kebijakan tersebut dimaksudkan agar penyaluran LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Ada empat kategori yang menjadi sasaran, masing-masing UMKM, rumah tangga, petani, hingga pengecer. Sebelum menerapkan aturan ini, warga atau pelaku UMKM sudah didata dalam aplikasi penerima subsidi gas. Data mereka bisa diakses secara online dimanapun berada. NIK para penerima subsidi gas sudah terdata di 1910 pangkalan gas di seluruh Brebes. Jadi gini mas, kalau untuk UMKM sebenarnya kita tetap penjualannya itu dan pembeliannya ya, itu tetap menggunakan KTP. Hanya saja sekarang di MAP ini, ketika pemilik pangkalan itu mau melakukan transaksi tabung, maka dia harus, dia ada tiga kategori, empat kategori maaf, yang akan dia daftarkan. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah UMKM, yang ketiga itu adalah petani atau nelayan sasaran. Dan yang tempat ini adalah pengecer. Jadi semuanya harus didata, karena ini berkaitan dengan audit. Di mana setiap tabung ini, ini adalah subsidi dari pemerintah. Beberapa pelaku UMKM di Brebes mengaku aturan itu tidak menjadi masalah. Karena jauh sebelum diperlakukan, data NIK pelaku UMKM sudah masuk dalam merchant app pangkalan. Kesulitan nggak sebagai UMKM? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Artinya aman ya untuk kebutuhan gas, untuk usaha amin ya? Usaha aman. Sejak diperlakukan, Mas, sudah berapa kali ini? Sekarang 8 kali. 8 kali. Ibu pakai gas nggak? Pak, jelak. Masuk sini? Oh nggak. Ini gas ini. Gas melon kan? Bu, kamu bilinya susah nggak? Nggak, nggak susah. Pak bilinya, Bu? Nggak susah ya? Bilinya di mana, Bu? Pangkalan mana? Itu warung-warung banyak. Setiap kali beli ada gitu? Ada. Tapi dulu pernah didaftar, Bu? Ya, tapi ini kakaknya sudah masuk. Kakaknya sudah masuk? Oh, sudah daftar ya? Bagaimana UMKM ya, Bu? Nggak, di tukang itu yang mendaftar ini yang tukang gas. Mas, setelah diterapkan penggunaan KTP untuk beli gas, gampang nggak mendapatkan? Menurut saya, tergantung orangnya, gampang atau nggak itu, masuk ke sananya. Sarmen setiap kali beli di bersulit atau nggak? Nggak, alhamdulillah masih gampang. Artinya kemarin-kemarin sudah didaftar ya? Iya. Untuk warga, pelaku UMKM, dan lainnya yang belum terdata sebagai penerima manfaat subsidi gas LPG, agar segera menghubungi pangkalan terdekat. Jika NIK sudah masuk data, maka bisa membeli gas subsidi dimanapun berada. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah